Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udzubillahi min sururi angfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudilil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala ala sayyidina muhammad Rabbi syarali sadari wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan milisani yafkawkawli amma ba'du Pemirsa Kompas TV Jambi yang diremati Allah Kali ini akan membahas tentang Solatlah dengan jujur Artinya ketika seseorang solat itu mesti jujur Maksudnya ketika solat itu jujur adalah Hatinya solat badannya juga solat Tidak hanya badannya saja yang solat Tapi hatinya tidak solat Oleh karena itu Al-Marjubani Beliau menyampaikan Al-Marjubani rahimallah Seorang yang solat itu perlu empat hal Hatta tarfa'a solatuhu Sehingga solatnya itu bisa Naik dihadapan Allah SWT Al-ula yang pertama Yang harus dipenuhi Solat orang itu adalah Hatinya hadir Orang solat hatinya harus hadir Jangan jasadnya saja yang solat Tapi hatinya juga ikut di dalam solat itu Wassani yang kedua Akalnya itu Nyambung Jangan sampai solat dalam keadaan Lupa Artinya akalnya itu Sadar Jangan sampai tidak sadar akalnya Wassani yang ketiga Hudu'ul arkani Ngikuti rukun-rukun solat Mulai takbiratul ikhram Membaca Doa iftita Membaca surah al-fatihah Membaca Ayat-ayat pendek Tayasara minggumnya Al-Quran Dari Al-Quran yang paling mudah Itu semua Dilakukan secara berurut-urutan Maka harus mengikuti Rukun-rukun solat Ar-robiah Yang keempat Hushu'ul jawari Anggota tubuhnya itu Hushu' Jangan sampai solat Oleh kanan toleh kiri Solat hadap kanan hadap kiri Yang seperti itu Malah membatalkan solat seseorang Oleh karena itu Faman Bila khuduril kolbi Siapa orang solat Tanpa hatinya hadir Fawa musallin lahin Orang seperti itu Orang solat Tapi lalai Waman salah Bila suhudi Aklin Siapa orang yang akalnya Tidak sadar Sehingga Rekatnya pun lupa Ini rekat pertama Apa kedua Lupa Fawa musallin sahin Orang yang seperti itu Orang yang solat Tapi Lupa dia Kalau dia sedang solat Waman salah Bila khuduril arkan Dan siapa orang yang solat Tanpa ngikuti Rukun-rukun solat Fawa musallin javin Orang seperti itu Solat Tapi Bolong Solatnya Waman salah Bila khusuril jawari Siapa orang yang solat Tanpa anggota tubuhnya Ini khusur Solat bisa Gerak kanan Gerak kiri Solat sambil Megang ihp Solat sambil Ningo ihp Umpamanya seperti itu Maka orang yang seperti itu Tidak khusur jawarinya Karena apa Karena dia Tertumpu pada Apa yang dipegang itu tadi Orang seperti itu Dia solat Wawa musallin khotiin Or solat Tapi Salah dia solat Maka Waman salah Bihadil arkan Siapa orang yang solat Dengan rukun-rukun ini Maksudnya adalah Hudurul kolbi Hatinya hadir Suhudul akli Akalnya sadar Husu'ul jawarihi Anggota tubuhnya itu Husu' Hudung ul arkan Ingin Rukun-rukun solat Orang yang solat Seperti itu Maka Wawa musallin Wafin Solat Dan sempurna Ketika seseorang Solat Dan sempurna Solatnya Maka solatnya Akan menggugurkan Dosa-dosanya Karena solat yang Sempurna Akan menggugurkan Dosa-dosa Orang yang solat itu Dalam sebuah riwayat Disebutkan Idhaqo'mal abdu yusalli Apabila seorang Berdiri melakukan solat Utiat bidhunubi Waju'ilat Alaroksi Wa'atikihi Ketika orang itu Solat Dosa-dosanya Itu ditaruh di atas kepala Ditaruh di atas pundak Fakul Lama roh Ka'aus Jadah setiap kali Ruko dan Sujud Sakotot adunubun Dosa-dosanya Berguguran dari atas kepala Dari kedua pundaknya Maka solat yang sempurna Akan menggugurkan Apa-apa yang Ada di dalam diri Dari dosa-dosanya Itu Menggugurkan dosa Yang ia punya Oleh karena itu Solat yang sempurna Itu sesungguhnya adalah Harus diraih oleh Setiap orang Maka untuk Menyempurnakan Solat kita Itulah kita disuruh Untuk berdikir Sesudah Solat Seseorang yang Solatnya tidak Sempurna Kemudian dibarengi Dengan zikir Sesudah solat Maka zikir Sesudah solat Itu akan Bisa membantu Kesempurnaan Solatnya Karena solat itu Untuk menggugurkan Dosa-dosanya Zikir Sesudah solat Itu juga Untuk menggugurkan Dosa-dosa Maka ketika Solatnya Tidak sempurna Ditambah dengan Zikirnya Maka Zikir itu Akan menyempurnakan Solatnya Kalau yakin Solatnya Sempurna Tidak apa-apa Tidak zikir Tidak apa-apa Tapi kalau yakin Itu Tapi kalau tidak Yakin Solatnya Sempurna Tidak yakin Solatnya Itu Sempurna Solat Masih ingat Sendalnya Solat Masih ingat Motornya Solat Masih ingat Kuncinya Itu tidak Sempurna Solatnya Kenapa? Karena hatinya Jalan-jalan kemana-mana Tidak jujur Solatnya Badannya Solat Hatinya Tidak Solat Nah Inilah Seseorang Perlu Zikir Sedudah Solat Kenapa? Jarang sekali Orang itu Solat Sempurna 100% Maka Ditambah Dengan zikir Itu untuk Menyempurnakan Solat Yang ia Lakukan Itu Dan Semua Ini Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Walaupun Dengan Empat syarat Ini Tadi Tapi Kunci Ikhlas Itu Tetap Ada Kunci Ikhlas Itu Orang Yang Ketika Solat Hatinya Hadir Akalnya Sadar Ngikuti Rukun Rukun Solat Anggota Tubuhnya Itu Sudah Sudah Husuk Tapi Ini Tetap Harus Diawali Di dalam Hatinya Itu Ikhlas Tanpa Ikhlas Semua Ini Tidak Ada Gunanya Kunci Awalnya Adalah Ikhlas Akan Tetapi Ikhlas Ini Tidak Masuk Pada Sembarang Tempat Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Sampaikan Innamal A'malu Bin Niat Sesungguhnya Amal Itu Tergantung Pada Niat Ketika Amal Itu Tergantung Pada Niat Niat Adalah Amal Ketaatan Bukan Amal Yang Bukan Ketaatan Atau Amal Mubah Amal Taat Ini Perlu Ikhlas Tapi Kalau Amal Mubah Itu Tidak Perlu Ikhlas Oleh Karena Itu Al-Haris Al-Muhasibi Seorang Ulama Dia Menyampaikan Pendapatnya Al-Ikhlas Hulayat Hulufi Mubahin Ikhlas Itu Tidak Masuk Pada Ranah Mubah Perbuatan Mubah Amal Mubah Di Dalamnya Tidak Perlu Ikhlas Seperti Makan Tidak Perlu Ikhlas Tapi Kalau Makanya Ini Makan Biasa Beda Dengan Makan Sahur Atau Makan Berbuka Puasa Ketika Makanya Itu Adalah Makan Mubah Minum Ya Minum Mubah Bukan Minum Wajib Maka Minum Yang Seperti Itu Tidak Perlu Pada Keikhlasan Karena Amalan Mubah Itu Itu Bukan Ibadah Dan Amalan Mubah Itu Tidak Mengantarkan Kita Kepada Kedekatan Kita Kepada Allah Jadi Amalan Mubah Itu Amalan Tengah Tengah Nol Dilaksanakan Tidak Apa-apa Ditinggalkan Juga Tidak Apa-apa Jadi Netral Amalan Mubah Ini Ditinggalkan Tidak Berdosa Dilaksanakan Tidak Dapat Pahala Maka Amal Yang Mubah Seperti Tidak Perlu Kepada Niat Contohnya Itu Tadi Ketika Dalam Posisi Yang Tidak Penting Kita Minum Kita Minum Atau Mungkin Duduk Seperti Ini Duduk Maka Ketika Seseorang Duduk Itu Bukan Bukan Merupakan Ketaatan Atau Bukan Merupakan Amal Sunnah Duduknya Itu Tidak Perlu Kepada Kepada Niat Maka Niat Itu Hanya Masuk Kepada Bagian Bagian Yang Sunnah Seperti Apa Ketika Seseorang Tidak Perlu Niat Itu Karaf Il Bunyani Seperti Orang Yang Membangun Bangunan Ketika Seseorang Membangun Bangunan Tidak Ada Maksud Apa-apa Kecuali Biar Tinggi Seperti Itu Tetapi Ketika Seseorang Yang Membangun Bangunan Amma Idhaka Nali Gordin Kal Masjidi Seumpamanya Dia Membangun Bangun Ada Tujuan Ada Maksud Ada Niat Seperti Membangun Masjid Wal Konatir Membangun Jembatan Wal Arbitah Membangun Tapal Batas Faya Kuh Nungustah Abban Maka Orang-orang Yang Melakukan Bangunan Seperti Ini Melakukan Amal Seperti Ini Itu Disunahkan Atau Dianjurkan Untuk Berniat Kenapa Karena Masjid Itu Untuk Ibadah Kemudian Jembatan Itu Banyak Dilewati Orang Kemudian Tapal Batas Itu Untuk Membedakan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Oleh Karena Itu Disunahkan Untuk Melakukan Niat Yang Seperti Ini Dan Niat Ini Masuk Kepada Wilayah Ketaatan Tidak Masuk Pada Wilayah Mubah Oleh Tidak Ada Ikhlas Dalam Perbuatan Haram Dan Perbuatan Makruh Umpamanya Dia pergi Kebucuk Kemudian Dari rumah Itu Niat Ikhlas Karena Allah Itu Tidak Boleh Yang Seperti Itu Atau Ketika Dia Mau Apa Namanya Melihat Kemaluan Istrinya Atau Kemaluan Suaminya Itu Makruh Hukumnya Maka Disitu Tidak Ada Keikhlasan Yang Seperti Itu Maka Orang Yang Melakukan Keharaman Berbuat Keharaman Umpamanya Berjudi Di awal Dengan Bismillahirrahmanirrahim Aku Berjudi Mudah Mudah Aku Menang Pada Saat Orang Melakukan Bismillahirrahmanirrahim Mau Berjudi Itu Bismillahirrahim Menjadi Dosa Besar Seperti Judinya Itu Atau Ketika Seseorang Yang Mau Berzina Kepucuk Umpamanya Lalu Dia Berangkat Bismillahirrahmanirrahim Mudah Mudah Aku Selamat Maka Bismillah Pada Saat Dia Mau Berzina Seperti Itu Dosa Bismillah Sama Besar Dengan Dosa Zinanya Maka Punya Dosa Dobel Yang Seperti Itu Bismillah Tidak Masuk Pada Ranah Haram Tetapi Bismillah Masuknya Hanya Pada Ranah Wajib Dan Ranah Sunnah Demikian Juga Makroh Kalau Makroh Ini Agak Lumayan Dikerjakan Tidak Apa-apa Ditinggalkan Mendapat Pahala Maka Yang Seperti Tadi Itu Tidak Perlu Baca Bismillah Tidak Apa-apa Yang Seperti Seperti Apa Yang Haram Seperti Orang Ingin Memandang Sesuatu Yang Tidak Boleh Dipandang Walaupun Ada Anggapan Seperti Ini Ia Melihat Sesuatu Yang Dilarang Itu Tadi Dalam Hatinya Dia Mengatakan Aku Melihat Ini Untuk Memikirkan Apa Yang Allah Ciptakan Itu Hanya Alasan Saja Modus Yang Seperti Itu Maka Orang Yang Berfikir Melihat Sesuatu Yang Dilarang Tujuannya Adalah Memikirkan Ciptaan Allah Itu Tidak Boleh Sama Sekali Itu Modus Seperti Itu Tidak Terkena Oleh Karena Itu Seperti Apa Umpak Nadril Amrad Seperti Melihat Lekok 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 Seorang Yang Masih Muda Amrad Itu Adalah Anak Bucang Yang Belum Tumbuh Bulunya Artinya Ini Pengen Melihat Bagaimana Bentuk Tubuhnya Ini Dilarang Harang Hukumnya Walaupun Dalam Hatinya Ingin Memikirkan Ciptaan Allah Yang Seperti Ini Tidak Boleh Yang Seperti Tidak Ada Nilai Ikhlas Di Dalam Perbuatan Seperti Itu Dan Bahkan Tidak Ada Nilai Ibadah Sama Sekali Oleh Karena Itu Ketika Seseorang Itu Dikatakan Jujur Yang Disebut Dengan Jujur Itu Antara Luar Dan Dalam Itu Sama Menilai Seseorang Itu Sama Baik Dalam Keadaan Sembunyi Sembunyi Maupun Keadaan Terang Terangan Dalam Keadaan Lahirnya Maupun Dalam Keadaan Batin Itu Sama Itu Namanya Jujur Oleh karena Itu Yang namanya Jujur Itu Perlu Direalisasikan Antara Perbuatan Dan Dalam Artinya Itu Sama Hatta Sehingga Orang Tadi Yang Beramal Ikhlas Itu Tadi Keikhlasannya Itu Perlu Jujur Orang Sholat Sholat Ikhlas Perlu Jujur Ketika Seseorang Sholat Ikhlas Tidak Ada Kejujuran Di Dalamnya Memang Sholatnya Diterima oleh Allah Tapi Tidak Sempurna Kenapa Karena Tidak Jujur Oleh karena Itu Ikhlas Itu Justru Perlu Pada Jujur Sementara Jujur Itu Tidak Perlu Kepada Apa- Orang Sholat Jujur Tidak Perlu Lagi Pada Ikhlas Kenapa Di Dalam Kejujuran Sudah Ada Ikhlas Kenapa Sholat Itu Jujurnya Menyembah Allah Padanya Nyembah Allah Hatinya Juga Nyembah Allah Jujur Itu Maka Di Dalam Jujur Sholat Itu Tidak Perlu Lagi Pada Ikhlas Karena Dalam Kejujuran Sudah Sudah Ikhlas Karena Hakikat Dari Jujur Itu Hakikat Dari Ikhlas Dari Ikhlas Itu Hakikatnya Adalah Menjalankan Atau Menghendaki Allah Dengan Cara Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Orang Sholat Berarti Dia Sedang Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Lalu Ia Jujur Maka Jujurnya Di Dalam Ia Sholat Itu Batenya Dia Sholat Lillahi Ta'ala Dibuktikan Dengan Dengan Anggota Tubuhnya Ini Jadi Anggota Tubuh Jasmaninya Ini Yang Sholat Itu Dibarengi Dengan Batenya Juga Sholat Maka Seseorang Yang Sholat Itu Intinya Di Dalamnya Itu Sudah Keikhlasan Oleh Karena Fakat Yuridu Sholat Fakat Yuridullah Habis Sholati Kadang-kadang Ada Orang Yang Mengingin Allah Dengan Cara Sholat Orang Pengen Allah Dengan Cara Sholat Tetapi Pada Saat Sholat Terkadang Ia Lupa Untuk Menghadirkan Hatinya Kan Ada Seperti Itu Ada Orang Sholat Pada Saat Kadang-kadang Lupa Menghadirkan Hatinya Oleh Karena Itu Yang Yang Dicebut Dengan Jujur Di Dalam Ibadah Itu Jujur Di Dalam Sholat Itu Adalah Menghendaki Allah Ingin Allah Jasmaninya Badannya Dengan Rohaninya Dengan Hatinya Itu Sama Pada Saat Dia Sholat Hatinya Hadir Oleh Karena Setiap Orang Yang Jujur Itu Pasti Ikhlas Nah Ini Setiap Orang Yang Jujur Di Dalam Sholat Itu Pasti Ikhlas Tetapi Orang Yang Sholat Itu Belum Tentu Jujur Kenapa Orang Yang Jujur Itu Sudah Tentu Ikhlas Karena Apa Karena Kejujuran Di Dalam Sholat Itu Di Dalam Sudah Ikhlas Maka Orang Yang Jujur Pasti Ikhlas Dalam Sholat Tetapi Orang Yang Sholat Ikhlas Belum Tentu Jujur Buktinya Gimana Buktinya Ketika Kita Ingat Kepada Yang Lain Berarti Enggak Jujur Dia Badanya Sholat Tapi Hatinya Tidak Sholat Oleh Karena Itu Setiap Orang Yang Jujur Pasti Ikhlas Tapi Belum Tentu Orang Ikhlas Itu Adalah Jujur Inilah Yang Dimaksud Dengan Makna Ittisol Dan Makna Invisol Kenapa Karena Pada Saat Itu Ia Terpisah Dari Allah Kenapa Hatinya Tidak Ingat Allah Pada Saat Sholat Hatinya Jalan Kemana Mana Sedang Terpisah Kepada Allah Lalu Kapan Nyambungnya Lagi Dan Ia Kembali Sholatnya Itu Saat Dia Menghadirkan Hatinya Ketika Saat Hatinya Hadir Saat Itulah Dia Ittisol Lagi Kepada Allah Ketika Hatinya Tidak Hadir Invisol Kepada Allah Sholat Hatinya Tidak Hazir Terpisah Dari Allah Sholat Hatinya Hadir Kembali Nyatu Kepada Allah Ini yang disebut Dengan Wawamaknat Takhalli Ammasi Wallahi Ini yang disebut Dengan Makna Mengosongkan Diri Pada Diri Ini Kecuali Allah Yang ada Dalam Hati Adalah Allah Setelah Itu Yang kosong Diri Ini kosong Baru Wattahalli Bilhuduri Bayna Yadillahi Subhanahu Setelah Kosong Hati Ini Yang ada Cuman Allah Baru Menghadirkan Hati Ini Allah Subhanahu Wattah Kita Kosongkan Hati Dari Apapun Lalu Mengisi Hati Dengan Menghadirkan Allah Subhanahu Wattah Pada Saat Sholat Mudah-mudahan Kita bisa Seperti Itu Bisa Sholat Dengan Mengosongkan Diri Dan Menghadirkan Allah Di Dalam Hati Kita Pada Saat Sholat Dengan Demikian Sholat Kita Akan Menjadi Sholat Yang Sempurna Karena Di Dalamnya Ada Ikhlas Di Dalamnya Ada Kejujuran Di Dalam Sholat Kita Wassalamualaikum 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 Terima